Intro Untuk memberikan pengetahuan yang lebih tentang paham-paham radikal kepada masyarakatnya Polres Pesawaran menghadirkan Ken Setiawan sebagai mantan anggota NII Untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi paham radikalisme Untuk memeliharkan fikmas yang bertempat di Islamic Center Pesawaran Ken bercerita tentang pengalamannya selama menjadi bagian dari kelompok radikal Dia juga mempraktikan secara langsung kepada masyarakat Bagaimana caranya mengakturkan orang-orang yang diajak bergabung dengan kelompoknya Polres Pesawaran AKBP Saiful Wahyudi mengatakan Kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pesawaran Agar mereka dapat lebih waspada terhadap paham radikal Dan bisa mementengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam radikalisme Kegiatan yang kita laksanakan dahulu hari ini adalah Bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mencegah Perkembangannya kelompok ataupun kegiatan radikal Khususnya di wilayah sawaran Karena kita ketahui bahwa Sesuai dengan program Kukuin 4 Di Polri ini kita ada penekanan kaitannya dengan bagaimana cara kita mengelola dan mencegah Paham radikal dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Salah satunya adalah dengan memegang sosialisasi melalui Satbibas ini Kemudian kita juga ada dari Intelkam untuk melaksanakan panggal terhadap para depoktan Maupun orang-orang yang sudah kita ketahui Untuk tidak memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Ini sebagai wahana untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di sawaran Sehingga mereka paham dan tahu Apa itu radikal, apa itu ciri-cirinya Bagaimana cara mengatasinya Dan bagaimana cara mencegahnya Dan setiawan juga mengatakan Dengan adanya kegiatan seperti ini Sangat efektif untuk melawan kelompok-kelompok radikal Dan membangun rasa cinta tanah air Makanya dengan kegiatan sebuahnya sangat efektif Untuk menciptakan lawan zoneri Karena saya dulu nasionalisme Tapi versinya versi saya Saya menganggap seluruh orang di luar kelompok itu musuh Lawan yang harus saya bisa dinasakan Bahkan saya ketika tinggal di markas saya Bahasanya dulu Malja Itu ketika ada tukang baso aja di depan rumah Lama Jangan-jangan tukang baso itu Intel Padahal tukang baso yang murni dia Basonya laris Jadi lama Jadi tukang baso pergi kita pindahan Jadi kita sudah merasa bahwa Di sekitar kita itu musuh semua Dan kita harus waspada Nah ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat Kita hari ini terancam Oleh banyak sekali ancaman Bukan hanya radikalisme sebenarnya Narkoba, pornografi, radik Media Tayangan-tayangan yang tidak menilai Kita harus waspada Nasionalisme adalah kita peduli Terhadap perasalan sosial di sekitar kita Dan kita berbuat sesuatu dengan karya Dan prestasi Jadi kita berbuat dengan karya nyata Ini bagian dari pilihan negara Jadi menurut saya pilihan negara bukan hanya tanggung jawab barat Tapi ya kita berbuat sesuatu Dengan karya sesuai bidang yang kita bisa Dari Lampung Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata It salam privat Tidak 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 Tidak